Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah Alhamdulillah Senang sekali rasanya Kita masih bisa berjumpa kembali Di rangkuman Tau Syah Singkat Jemaah Nurul Qabi Tak busan-busan kami mendoakan kepada penonton setiap channel Jemaah Nurul Qabi Semoga tetap diberikan kesehatan Baik dohir maupun batin Dilapangkan rezekinya Dimudahkan segala urusannya Dilindungi oleh Allah SWT Dan bagi saudara yang sampai saat ini masih terliru tutan Semoga Allah cepat melunaskan Serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan Amin Amin Ya Rabbul Al-Alimin Penonton channel Jemaah Nurul Qabi yang dirahmati Allah Doa merupakan jalan seorang hamba Untuk berkomunikasi langsung kepada sang pencipta Melalui doa inilah seorang hamba sangat berharap Supaya Allah berkenan mengabulkan permintaan dan keinginannya Satu hal yang harus kita sadari Tidak semua doa bisa langsung terkabul dengan cepat Ada yang baru terkabul setelah bertahun-tahun Ada yang Allah simpan doanya untuk di akhirat telak Dan yang lain sebagainya Meski begitu ada kiat-kiat tertentu Supaya doa kita terkabul dengan sangat cepat Lalu bagaimana kiat-kiatnya? Saudara-saudara yang dirahmati Allah Mungkin selama ini kita belum juga sadar bahwa Allah mempunyai nama-nama yang sangat mulia Yang kesemuanya itu disebut dengan asma Allahusnah Dan ini adalah kuncinya Jika kita sedang ada masalah Punya persoalan Sedang punya kebutuhan Panggil Allah Sebut dan minta Ya Allah Ya Allah Atau jika ingin lebih spesifik Maka panggil nama-namanya yang Allah miliki Sesuai dengan kadar kebutuhan kita Misalnya Kita ingin diberikan rezeki berlimpah Atau sedang sangat butuh rezeki Maka sebutlah namanya dalam doa Ya Rozak Ya Rozak Bagi saudaraku yang masih belajar di sekolah Dan besok ada ujian supaya dilancarkan Sebut namanya Ya Ngalim Ya Ngalim Apabila sedang bekerja dan ada yang usil Iseng dan ingin mencelakai kita Maka sebut namanya Ya Jebar Ya Mali Atau jika sedang tertimpa masalah Maka sebut namanya Ya Sobar Dan masih banyak yang lain sebagainya Sesuaikan dengan kebutuhan dari permasalahan kita Bagi saudaraku yang belum hafal dengan asmalusna Ada satu nama Yang apabila kita sebut Maka insya Allah Semua masalah akan tuntas Yakni Allah Sebut Allah Sebut Allah dalam berdoa kita Misalnya Ya Allah Hamba bermunajat Kepadamu Ya Allah Hamba memohon Kepadamu Apabila kita benar Cara memanggilnya Benar menyebutnya Dan benar cara Memohonnya Maka Allah akan mengabulkan doa kita Seketika itu juga Dan Allah akan sangat sulit Menolak permintaan Yang dibarengi dengan menyebut Nama-nama Allah yang mulia Dalam doanya Hal ini pernah diriwayatkan Dari An-Nas bin Malik R.A Ketika beliau sedang duduk Bersama Nabi S.A.W Sementara ada orang yang sedang Mengerjakan sholat Kemudian orang tersebut Membaca kalimat Ya Allah Sesungguhnya aku memohon Kepadamu Bahwa sesungguhnya Segala pujian Hanya milikmu Tidak ada sesembahan Yang benar Kecuali engkau Yang maha pemberi karunia Pencipta langit dan bumi Wahai yang maha memiliki Keagungan dan kemuliaan Wahai yang maha hidup Dan maha berdiri sendiri Rasulullah yang mendengar Doa dari orang tersebut Kemudian bersabda Sungguh Dia telah berdoa Kepada Allah Dengan namanya Yang paling agung Yang jika seseorang Berdoa kepadanya Dengan nama tersebut Maka Allah akan mengabulkannya Dan jika dia meminta Kepadanya dengan nama tersebut Maka Allah akan memenuhi Permintaannya Hadis riwayat Ahmad Abu Daw Dan An-Nasai Masya Allah Saudara yang dirahmati Allah Mungkin selama ini Kita menganggap Asma'ul khusna Hanyalah sebatas Nama-nama lain Dari Allah Akan tetapi Jika kita mau Mengkaji lebih dalam lagi Justru itulah Yang menjadi penyebab Doa kita Sulit ditolak Untuk dikabungkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Bagi saudaraku Yang selama ini Belum pernah menyebut Nama-nama mulia Allah Dalam doanya Mulailah untuk menyebutnya Awali dengan menyebut Asma Allah Sebelum mengutarkan Permintaan kita Dan sesuaikan Dengan nama-namanya Yang mulia Insya Allah Dengan buddhitu Doa dari saudaraku Semuanya Yang selama ini Belum dikabulkan Seketika bisa dikabulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu alam iso'a Semoga materi ini Bermanfaat Sampai ketemu Pada materi berikutnya Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullah Rabbah Rabbah Raya Astagfirullah Minal khataya Rabbah 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 Jidni ilman Zidni ilman Nafi'ah Wa wabikni Amalan solihan Amalan maghapula Astagfirullah Astagfirullah Rabbah Rabbah Raya Astagfirullah Minal khataya Minal khataya Rabbah Rabbah Jidni ilman Zidni ilman Zidni ilman Nafi'ah Wa wabikni Amalan solihan Amalan maghapula Rupi'ah Rupi'ah Ampunilah Hamba Bersalah Lindungi Kami dari segala musibah Rupi'ah Kepadamu Hamba Berserah Lindungi Kami dari segala musibah Bumi Saat ini Masih Berduka Karena Hambamu Yang Durhaka Bumi Saat ini Masih Berduka Karena Hambamu Yang Burhaka Hambamu Yang Durhaka Durhaqa Adam